selamat pagi bagi kita semua hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah bimbingan proposal skripsi untuk kelas 4A hari ini kita akan belajar tentang yang abstrak kita tunggu beberapa menit ya teman-teman kita baik Pak baik Pak terima kasih 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 Atau yang rela berdoa Silahkan Baik Pak Sebelum kita memulai proses perkulian kita Kita satukan hati kita Kita berdoa Kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan Atas segala berkatan negara Yang kau berdoa kepada kami setiap harinya Tuhan Yesus yang baik sebentar lagi kami akan memulai proses perkulian kami Kiranya kau berkati kami Tuhan Dalam segala hal Terlebih Tuhan dosen kami yang sedang dalam perjalanan Tuhan Kiranya kau berkati dia Agar kita fokus pada jalanan juga Tuhan Yesus Tuhan Yesus ini kami anak-anakmu Kami serahkan hari kami Dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke baik terima kasih Ketemuan Minggu depan dan tiga minggu ke depan Karena mendilai ini sebuah program yang membutuhkan perhatian khusus Maka kita akan memberacarinya dalam tiga minggu Setelah itu nanti Kita akan masuk pada pembahasan kelompok Saya akan bagikan kelompoknya Saya sendiri akan bagi nama-nama kelompoknya Yang akan membahas praktik dari penyusunan proposal skripsi Ada tiga kelompok nanti Jadi ada tiga minggu Kesempatan nanti untuk mempersiapkannya Oleh beberapa kelompok Ada tiga kelompok nanti Nah silahkan dikerjakan Proposal skripsi itu Berdasarkan langkah-langkah Atau proses-proses yang telah kita pelajari selamanya Ini yang pertama Yang kedua Nanti kita juga akan belajar Soal bagaimana Di dalam proses diskusi nanti Penyusunan proposal itu Semakin disempurnakan Sehingga ketika pada saat kalian Hendak menulis proposal skripsi Kalian sudah makan Yang ketiga nanti pada akhir semester Ujian semester kita Soalnya Tulislah Proposal skripsi Jadi sejak sekarang Kamu sudah Bisa mengerjakan Ujian akhir semester ini Yaitu menulis Proposal skripsi Nah ini akan membantu Saudara-saudara nanti Semester depan dalam rangka Menulis proposal skripsi Jadi saudara telah Menyelesaikan Proposal skripsi Itu bukanlah asal-asal saja Bukan asal-asalan Tetapi itu merupakan Proses dari skripsi Saudara Yang akan saudara Kerjakan Pada semester depan Nah itu Itu yang pertama Pengumuman Sehingga nanti Kalian sudah punya Gembaran Bahwa Tiga minggu ke depan Kita akan belajar Mendeley Disiapkan laptop Dan Materi-materi Yang berkaitan dengan Buku-buku ya E-book Atau Dokumen-dokumen Yang akan digunakan Dalam Penulisan skripsi Menentikan Inilah beberapa Informasi yang Saya sampaikan Sebelum kita membahas Materi hari ini Baik Kita akan Membahas Materi hari ini Tentang Abstrak Berbicara tentang Abstrak Ini yang menjadi Banyak persoalan Di kampus kita Dalam Seminar Bukan dari seminar Dalam skripsi-skripsi Yang kami uji Mahasiswa masih Menggunakan Kata Abstraksi Nah Abstraksi ini Tidak sama Dengan Abstrak Tetapi memang Dalam buku penduan Kita menggunakan Kata abstraksi Sehingga Mahasiswa Membuat Tulisannya Abstraksi Dan di buku penduan Kita pun Tidak dijelaskan Apa itu Abstraksi Dan bagaimana Dikerjakan Nah sekarang Kita akan Membahas Ada perbedaan Ada perbedaan Antara Abstrak Dengan Abstrak Kalau Dalam Bahasa Inggris Disebuk Dengan Abstrak And Abstraction Kalau Dalam Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan Kata Kata-kata Yang diserap Dari bahasa Asing Termasuk Bahasa Inggris Kalau dia Abstrak Yang berakhiran CT Maka Dia Akan Dibahasa Indonesia Berakhiran K Abstrak Tapi kalau Dia berakhiran Sion Abstraction Tion Atau Sion Itu akan Diterjemahkan Menjadi K S I Berarti Kalau Abstraction Menjadi Abstraksi Abstract And Abstraction Berbeda Sangat Jauh Abstract Itu Dalam Bahasa Inggris Artinya Intisari Atau Ihtisar Atau Rekuman Dari Sebuah Penelitian Laporan Atau Makalah Itu Abstract Sementara Abstraksi Itu Pemindahan Atau Disebuk Dengan Kenis Cayaan Yang disebuk Dengan Pemindahan Itu Nah Misalnya Itu Abstraction Kenis Kalaan Kenis Kalaan Pemisahan Atau Pemindahan Itu Abstraction Jadi Nanti Kalau Kalian Tulis Abstraction Di Sikripsi Kalian Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Sebenarnya Yang Mau Kita Capai Yang Mau Kita Capai Bukan Abstraksi Tapi Abstract Tadi Abstract Itu Merupakan Ihtisar Rangkuman Atau Intipati Dari Hasil Penyintian Kita Sementara Abstraksi Itu Hanyalah Genis Kalaan Pemisahan Dan Pemindahan Jadi Yang Kita Mau Belajari Bukan Abstraksi Tapi Abstract Nah Itu Yang Akan Kita Belajari Pada Hari Ini Memang Menulis Abstract Itu Sederhana Dan Mudah Tetapi Banyak Mahasiswa Terkadang Tidak Tahu Menulis Abstract Itu Dengan Baik Dan Benar Itu Sebab Kita Akan Belajar Hari Ini Tentang Abstract Itu Supaya Nanti Kedepan Ketika Kalian Menulis Sekripsi Kalian Memiliki Cara Yang Baik Dan Benar Menulis Abstract Itu Nah Sekarang Kita Akan Melihat Pengertian Dari Abstract Itu Nah Abstract Itu Dikatakan Disini Adalah Ringkasan Isi Suatu Karya Ilmiah Sudah Jelas Dia Ringkasan Lalu Apa Fungsinya Fungsinya Yakni Untuk Memberikan Suatu Informasi Atau Portret Gembaran Dari Karya Yang Sedang Kita Tulis Sehingga Dengan Membaca Abstract Itu Pembaca Langsung Tahu Intipati Dari Tulisan Lalu Ketika Dia Sudah Mendapatkan Portret Lalu Dia Ingin Melihat Lebih Dalam Lagi Menilai Atau Meneliti Lebih Dalam Lagi Maka Dia Akan Baca Bapak Tiga Dan Bapak Empat Atau Membaca Kesimpulan Pada Akhir Karya Itu Itu Sama Seperti Kalau Kita Melihat Gambar Kita Portret Kita Pertama Wah Ini Ada Di Sini Bagus Sekali Gambar Lalu Ketika Kita Lihat Ada Gambar Kita Di Dalam Mata Kita Tertuju Pada Kita Senyum Kok Begini Muka Kok Begini Rambut Kok Begini Lipstick Kok Begini Itu Namanya Penilaian Lebih Dalam Karena Dia Sudah Memperhatikan Gambar Secara Umum Lalu Dia Memperhatikan Gambar Itu Secara Detail Itulah Abstract Jadi Dia Hanya Merupakan Portret Gambar Dari Karya Kita Nah Itu Itu Yang Disebut Dengan Pengertian Nah Kemudian Kita Akan Masuk Pada Struktur Daripada Daripada Abstract Apa Yang Dimaksud Dengan Struktur Nah Struktur Daripada Abstract Ini Kalau Kita Nanti Mau Belajar Membuat Abstract Selalu Ingat Bahwa Dia Times New Romans Lalu Fonts 12 Kemudian Dia Center Rata Kiri Dan Kanan Dan Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Ingat Dalam Struktur Abstract Nah Yang Saya Tulis Ini Struktur Abstract Dalam Jurnal Kalau Struktur Abstract Dari Sekripsi Kan Beda Maka Nanti Kita Bisa Lihat Mana Struktur Abstract Dalam Jurnal Mana Struktur Abstract Dalam Sekripsi Struktur Abstract Dari Mekalah Dan Laporan Itu Berbeda Beda Nah Biasanya Itu Judul Itu Kalau Di sebuah Jurnal Yang Umum Itu Biasanya Font 14 Bold Kemudian Jika ada Subjudul Maka Di Bold Tapi Font 12 Ada Juga Yang Membuat Font 16 Subjudul Menjadi 14 Itu Tergantung Maka Selalu Kita Tunduk Pada Aturan Yang Diberikan Oleh Jurnal Itu Jurnal Atau Skripsi Atau Dan sebagainya Itu harus Kita Tunduk Karena Mereka Sudah Punya Buat Aturan Lalu Lalu Nanti Ketiga Nama Kita Nama Penulis Di Bawah Nama Itu Ada Identitas Kita Atau Fakultas Atau Pekerjaan Kita Apakah Dia Dosen Apakah Dia Mahasiswa Fakultas Ini Jugusan Ini Atau Lama E-mail Atau Macam-macam Itu Informasi Di Bawah Baru Ada Judul Abstrak Di Tengah Dan Isi Abstrak Itu Rata Kiri Nah Itu Struktur Baru Kemudian Ada Kata Kunci Nah Dalam Penulisan Abstrak Itu Juga Harus Kita Melihat Ada Beberapa Unsur Atau Sifat Yang Akan Kita Tampilkan Dari Abstrak Itu Ada Sifat Deskriptif Ada Sifat Informasif Informatif Dan Ada Sifat Yang Kritik Nanti Akan Kita Lihat Nanti Abstrak Kita Itu Berbau Deskriptif Yang Merupakan Gambaran Dari Hasil Penyelitian Kita Atau Dia Informatif Dia Memberikan Informasi Informasi Jadi Deskriptif Itu Lebih Panjang Informasi Itu Lebih Sedikit Bahkan Yang Lebih Paling Sedikit Yalah Kritik Karena Itu Memang Jarang Digunakan Orang Paling Banyak Digunakan Orang Deskriptif Dan Informatif Tetapi Sifat Yang Harus Kalian Ingat Dalam Abstrak Itu Yang Harus Jelas Tepat Ringkas Objektif Dan Berdiri Sendiri Nah Ini Sifat Lalu Dalam Abstrak Itu Juga Kita Harus Mengingat Ada Tiga Unsur Yang Harus Kita Selalu Ingat Dalam Setiap Abstrak Nanti Abstrak Itu Juga Ada Yang Tiga Pergerak Ada Yang Satu Paragraf Tetapi Ketiga Unsur Ini Harus Tetap Diingat Apa Itu Di Paragraf Pertama Atau Unsur Pertama Itu Harus Ada Argumentasi Argumentasi Mengapa Kita Menulis Sikrips Itu Lalu Apa Tujuannya Lalu Apa Persoalan Penyelitian Di Dalam Tulisan Kita Itu Unsur Yang Porta Lalu Unsur Yang Kedua Yalah Metodologi Metodologi Apa Yang Kita Gunakan Dalam Melakukan Pendekatan Menyelesaikan Daripada Sikripsi Nah Ini Ini Yang Ini Yang 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 Kita Lakukan Jadi Ketika Kita Melakukan Hal Yang Kedua Ini Maka Kita Masuk Pada Bagian Yang Ketiga Yalah Hasil Atau Kesimpulan Hasil Dari Penyelitian Kita Ini Yang Mau Kita Lihat Dari Tiga Unsur Dalam Penyelitian Abstract Jadi Argumentasi Kedua Metodologi Yang Ketiga Hasil Nah Lalu Sekarang Kita Akan Belajar Soal Tips Menulis Abstract Bagaimana Apa tips Yang Harus Kita Lakukan Yang Pertama Ketika Kita Menulis Abstract Tulis Abstract Itu Pada Akhir Karya Ilmiah Berarti Tulis Dulu Semua Sekripsi Kita Setelah Selesai Baru Kerjakan Apa Itu Abstract Terakhir Terakhir Itu Abstract Sementara Ya Terakhir 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 Baik Maaf Karena Tadi Cari Parkir Oke Saya Sudah Parkir Kita Lanjutkan Sampai Pada Pertama Cara Trip Menulis Abstract Itu Dengan Menulis Abstract Itu Pada Akhir Dari Karya Itu Sehingga Kita Tidak Menulis Pada Awal Ada Mahasiswa Yang Menulis Abstract Itu Pada Awal Dan Itu Tidak Benar Sehingga Nanti Dia Tidak Melihat Abstract Itu Dengan Baik Jadi Pertama Kita Harus Menfokuskan Diri Pada Penyelesaian Seluruh Makalah Atau Seluruh Skripsi Mulai Dari Wab Satu Sampai Pada Kesimpulasi Lalu Setelah Itu Barulah Kita Buat Abstract Jadi Jangan Ditulis Pada Awal Tapi Ditulislah Pada Akhir Kemudian Kenapa Abstract Itu Ditulis Pada Akhir Karena Abstract Sebagai Rangkuman Sehingga Kalau Rangkuman Itu Biasanya Setelah Selesai Nah Karena Esensi Dari Sebuah Abstract Itu Ditulis Berdasarkan Fakta Yang Ada Pada Karya Kita Pada Kripsi Kripsi Yang Sudah Jadi Jangan Kita Buat Abstract Itu Berdasarkan Fakta Yang Di Luar Karya Kita Itu Makanya Ditulis Pada Akhir Langkah Yang Kedua Melakukan Tinjauan Instruksi Apa Yang Maksud Melakukan Tinjauan Instruksi Ketika Kita Menulis Abstract Misalnya Di Sebuah Jurnal Maka Kita Harus Membaca Dulu Tinjauan Instruksi Daripada Jurnal Jadi Jangan Langsung Menulis Sesuai Kehendak Kita Tidak Boleh Kita Harus Menulis Sesuai Instruksi Dari Jurnal Misalnya Contoh Saya Tunjukkan Dulu Misalnya Seperti Ini Ketika Saya Menulis Di Sebuah Jurnal Maka Saya Mengikuti Apa Instruksi Dari Jurnal Misalnya Jurnal Ini Kalau Saya Katakan Tadi Bahwa Jurnal Itu Harus Kapital Di Center Ternyata Mereka Meminta Bukan Dia Meminta Sepertinya Write Lalu Judul Dalam Bahasa Inggris Maka Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Itu Apa Mereka Aturan Mereka Kalau Jurnal Bahasa Indonesia Lalu Abstrak Seperti Nanti Setelah Itu Baru Masuk Ke Introduction Baru Setelah Itu Discussion Baru Nanti Pada Conclusion Ini contoh Sebuah Abstrak Dalam Sebuah Jurnal Itu Beda Misalnya Nanti Kalau Abstrak Dalam Sebuah Orasi Ilmiah Misalnya Seperti Ini Nanti Sudah Judul Kemudian Nama Pekerjaan Kemudian Alam Email Baru Nomor Sinta Atau Nomor Google Sekolah Ini contoh Maka Kita harus Mempelajari Tinjauan Instruksi Dari Jurnal Atau Karya Indah Kalau Skripsi Kita Instruksinya Jelas Dibuat Dalam Alam Pertama Tiga Program Lalu Spasih Satu Instruksinya Walaupun Sebenarnya Tidak Tertulis Dalam Buku Penulit Kita Tapi Secara Um Seperti Itu Lalu Yang Ketiga Menulis Berdasarkan Kebutuhan Sosial Masyarakat Jadi Kalau Skripsi Kalian Atau Karya Ilmiah Kalian Atau Makalan Tulislah Dalam Rangka Menjawab Kebutuhan Warga Gereja Atau Warga Masyarakat Sosial Supaya Apa Supaya Tulisan Kita Karya Kita Itu Berunfaat Jadi Semua Tulisan Kita Itu Harus Membawa Manfaat Bagi Warga Gereja Atau Bisa Dia Memberi Inspirasi Memberi Motivasi Atau Menambah Awasan Masukkan Itu Yang Ketiga Jadi Harus Ada Jawaban Jawaban Atas Kebutuhan Sosial Atau Kebutuhan Gereja Sehingga Tulisan Kita Itu Relevan Berbobot Sesuai Dengan Keinginan Atau Kebutuhan Warga Jumlah Nah Itu Yang Ketiga Yang Keempat Yalah Kuasai Macem-macem Abstrak Abstrak Itu Bermacam-macem Tadi Di awal Saya Coba Abstrak Itu Ada Yang Bersifat Informatif Ada Yang Bersifat Deskriptif Ada Yang Bersifat Kritis Abstrak Yang Deskriptif Itu Ditulis Berdasarkan Pada Tujuan Dan Maksud Sedangkan Dari Segini Metrologi Penulisannya Abstrak Deskriptif Ditulis Kisaran Dari 200 Sampai 250 Kata Kemudian Abstrak Yang Informatif Ditulis Lebih Ringkas Secara Umum Abstrak Informatif Ditulis Berdasarkan Tinjau Umum Yang Tengah Diterit Kalau Yang Deskriptif Tadi Dari Tujuan Dan Maksud Informatif Itu Berdasarkan Tinjau Umum Yang Tengah 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 Nah Sementara Itu Abstrak Yang Bersifat Kritis Art Abstrak Yang Hanya Sering Digunakan Untuk Situasi Dan Kondisi Tentu Dan Ini Sangat Jarang Digunakan Jadi Hanya Abstrak Yang Bersifat Deskriptif Dan Informatif Yang Sering Digunakan Nah Itu Yang Langkah Yang Kita Lakukan Menulis Abstrak Yang Pertama Tadi Tulislah Abstrak Itu Pada Akhir Dari Karya Kita Lalu Yang Kedua Melakukan Tinjauan Instruksi Abstrak Lalu Ketiga Menulis Berdasarkan Kebutuhan Sosial Masyarakat Atau Warga Jemaat Nah Keempat Yang Kita Pelajari Yalah Cara Menulis Abstrak Bagaimana Kita Menulis Abstrak Yang Pertama Kita Harus Ingat Aturannya Bahwa Abstrak Itu Tidak Lebih Dari 250 Kata 250 Kata Itu Bukan Menjadi Jumlah Yang Mutrak Terpenuhi Bisa 200 Bisa 210 230 Kan Itu Bisa Tapi Jangan Lebih Dari 250 Nah Itu Kemudian Yang Kedua Jarak Spasinya Itu Satu Single Spasy Nah Kemudian Penulisan Bahasa Asli Biasanya Sudah Cikak Biring Bahasa Terjemahan Kemudian Jumlah Program Program Itu Biasanya Tiga Untuk Skripsi Itu Tiga Tapi Kalau Untuk Artikel Di Jurnal Itu Bisa Satu Program Tetapi Kalaupun Satu Program Ini Semua Isinya Sama Harus Ada Dalam Apa Isi Program Pertama Isi Program Pertama Itu Soal Rumusan Masalah Penyelitian Latar Belakang Dan Tujuan Penyelitian Mengapa Saya Menulis Apa Masalah Penyelitian Itu Di Program Pertama Program Kedua Metodologi Penyelitian Teknik Analisa Data Mendasan Teori Tapi Diterus Dalam Ringkas Jangan Semua Lalu Yang Ketiga Hasil Penyelitian Atau Kesimpulan Dari Penyelitian Itu Ketiga Hal Ini Harus Ada Dalam Abstrak Dan Kemudian Bahasa Bahasa Yang Digunakan Dalam Abstrak Itu Harus Bahasa Yang Bersifat Induk Dan Global Apa Yang Dimaksud Dengan Bahasa Bersifat Induk Dan Global Bahasa Induk Berarti Bahasa Nasional Kita Bahasa Indonesia Itu Yang Dimaksud Dengan Bahasa Induk Kemudian Bahasa Global Apa Bahasa Global Bahasa Inggris Memang Di Di Kampus Kita Tidak Membuat Abstrak Itu Dalam Dua Bahasa Masih Dalam Konsep Satu Bahasa Itu Abstrak Kita Belum Membuat Sekripsi Atau Abstrak Itu Dalam Dua Bahasa Tetapi Di Beberapa Kampus Itu Sudah Menggunakan Dua Bahasa Karena Emang Abstrak Itu Sejatinya Dalam Dua Bahasa Nah Saya Ambil Contoh Ini Bagaimana Sekripsi Yang Sudah Ada Sama Kita Yang Dari Teman-teman Kalian Sudah Selesai Ini Abstrak Yang Mereka Buat Langsung Dua Tiga Prakrat Dan Tidak Ada Dalam Bahasa Indonesia Ini Masih Bahasa Indonesia Bahasa Nasional Belum Ada Dalam Bahasa Global Nah Dalam Penulisan Abstrak Yang Nasional Sebenarnya Sudah Harus Menggunakan Bahasa Induk Dan Bahasa Global Jadi Bahasa Induk Itu Bahasa Global Dan Harus Kita Ingat Juga Di Kampus Kita Memang Sudah Ada Abstrak Tetapi Terkadang Abstrak Yang Ditulis Mahasiswa Itu Belum Memenuhi Perseratan Seulang Misalnya Yang Tadi Apa Yang Disampaikan Oleh Para Mahasiswa Di Kampus Kita Yang Ini Emang Sudah Tiga Program Tidak 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 Memenuhi Perseratan Penulisan Abstrak Di Bab Satu Ini Dia Tidak Menjelaskan Apa Tadi Lata Belakang Tujuan Masalah Penyelitian Tidak Ada Lalu Di Program Kedua Ini Pun Dia Tidak Menjelaskan Soal Metodologi Yang Menjelaskan Masalah Penyelitian Dan Pada Program Ketiga Ini Bukanlah Sebuah Kesimpulan Memang Benar Ada Abstrak Tiga Program Tapi Tidak Memenuhi Perseratan Abstrak Ini Yang Serius Terjadi Ketika Kami Menulis Menjuji Skripsi Kita Bahwa Kita Tidak Memenuhi Perseratan Liniah Tadi Nah Dengan Demikian Kita Harus Memiliki Aturan Yang Benar Benar Baku Dalam Menulis Apa Namanya Menulis Kita Benar Benar Sudah Paham Sudah Sudah Mengerti Hingga Tidak Hanya Sekedar Ada Hanya Sekedar Memenuhi Sekripsi Ada Sekripsi Itu Abstrak Lalu Dia Tulis Abstrak Tetapi Tidak Ada Isi Dari Abstrak Sesuai Dengan Standar Oke 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 Jadi Semoga Nanti Kedepan Terdepan Kalian Sudah Deskripsi Dengan Memenuhi Tanda Kalau Kita Sudah Tahu Ada Beberapa Unsur Tadi Di Dalam Paragraf Beberapa Paragraf Dalam Abstrak Itu Sekarang Kita Akan Lihat Kata Kunci Dalam Sebuah Abstrak Itu Harus Ada Kata Kunci Kata Kunci Itu Minimal 3 Dan Maksimal 5 Jadi Kata Kunci Itu Merupakan Kata Kata Yang Sering Kita Gunakan Di Dalam Tulisan Kita Nanti Di Bawah Ini Ada Beberapa Contoh Yang Saya Sampaikan Untuk Kalian Bisa Lihat Perbandingannya Kata Kunci Apa Yang Dia Gunakan Nanti Dalam Apa Namanya Ini Paper Ini Akan Saya Kirimkan Kepada Kalian Beberapa Contoh Dari Abstract Itu Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Kalian Nanti Untuk Berlatih Menulis Abstract Dari Baik Artikel Kalian Di Jurnal Atau Baik Dalam Skripsi Kalian Demikianlah Dulu Yang Bisa Sampaikan Kira-kira Ada Pertanyaan Silahkan Ada Pak Ya Silahkan Pak Boleh Kasih Contoh Enggak Abstract Yang Bagus Biar Jadi Salah Satu Contoh Buat Kami Gitu Ini Masih Bersifat Satu Program Karena Dia Abstract Untuk Jurnal Tapi Abstract Untuk Skripsi Tadi Ingat Aja Tiga Program Itu Program Pertama K2 Dan K3 Saya Akan Ini Sedang Sudik Dia Membuka Apanya Sebentar Saya Akan Wah Ini Oke Pak Ini Maka Lambat Dia Berputar Sebentar Wah Nanti Akan Saya Kirimkan Ini Untuk Bisa Dibaca Tapi Saya Buka Contoh Bisa Dilihat Ini Masih Berputar Dia Belum Bisa Dibuka Sebentar Oke Ini Saya Tunjukkan Ya Nah Ini Contoh Ini Dari Contoh Disertasi Saya Di Bagian Yang Pertama Ini Saya Sebut Disertasi Ini Merupakan Sibuk Kajian Akademis Tentang Eklisiologi Gereja GKPA Lalu Kemudian Di Bab 2 Saya Memasukkan Bagaimana Teori Yang Saya Gunakan Atau Pendekatan Yang Saya Gunakan Menyelesaikan Masalah Itu Pendekatan Grounded Teori Ini Metodologi Grounded Teori Lalu 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 Pada Hasil Bebtiga Menghasilkan Sebuah Teori Baru Yaitu Eklisiologi Unggul Melayari Dalam Kebersamaan Nah Ini Jadi Kata Kuncinya Eklisiologi Misiologi Lembaga Sending Angkola Mandi Ini Contoh Dari Abstraksi Tiga Alinea Dalam Satu Sebuah Abstraksi Demikian Contohnya Oke Lagi Pertanyaan Ini Maaf Baterai Saya Sudah Menghabis Ini Sedang Di Jalan Nanti Tidak Bisa Dihar Kalau Tidak Ada Biar Saya Tutup Sampai Disini Karena Baterai Tinggal 10% Ada Lagi Kira-kira Bertanya Silahkan Kalau Masih Ada Tidak Ada Habis Pak Dan Cukup Jelas Pak Oke Kalau Tidak Ada Silahkan Pemti Memilih Siapa Dantara Kita Untuk Berdoa Berdoa Kepada Narta Marbun Kami Bersarang Untuk Membuat Doa Siapa Yang Memimpin Doa Baiklah Untuk Menutup Perkuliahan Kita Hari Ini Kita Bersaturan Doa Terima Kasih Alah Bapak Yang Bertat Dalam Kerajaan Surga Yang Kami Semberan Nama Tuhan Yesus Untuk Penyertaan Tuhan Atas Kehidupan Kami Sehingga Pada Saat Ini Tuhan Kami Telah Selesai Melakukan Perkuliahan Kami Tuhan Dalam Ruang Jum Ini Tuhan Biarlah Kiranya Materi Pembelajaran Yang Disampaikan Oleh Bapak Dosen Kami Boleh Kami Terima Dan Kami Aplikasikan Tuhan Dalam Proses Perkuliahan Kami Bapak Yang Baik Kami Berdoa Kepada Bapak Dosen Kami Biarlah Kiranya Engkau Yang Tetap Menyertai Dan Berkati Perjalanan Beliau Tuhan Sehingga Boleh Sampai Ketujuannya Dengan Baik Dan Selamat Dan Bapak Bapak Yang Dalam Kristus Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin Oke Bujur Horas Sogele Jujua Jujua Horas Hati 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 Hati